Diduga diperiksa tim Suska Polri atas kasus Vina Cirebon, kuasa hukum Sakatatal sebut Ibtur Rudiana, bisa terancam masuk penjara. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walau kami ditunda, karena apa? Tujuh terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam percara yang sudah dijatuhkan ponisnya. Jadi Sakatatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa Malam, saya juga dapat informasi, kalau pemeriksaan ketujuh terpidana itu belum selesai, makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu, karena walau bagaimanapun, tujuh terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada tujuh terpidana. Kami sangat mengapresiasi. Terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke tujuh terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Saya yakin itu sudah pasti. Polisi kan memanggil itu, memulai penyelidikan itu, pastama dari kami pelapor, dilanjutkan nanti dengan saksi-saksi yang lain. Biasanya terakhir itu baru dipanggil terlapor, dikonfon. Ya kan, terlapor juga punya kesempatan untuk membela diri kan gitu kan, untuk meneratakan apa yang menurut dia. Kalau benar apa, kalau tidak benar apa kan gitu kira-kira. Saya pikir begitu, itu sudah pasti dipanggil menurut saya. Ya sudah penyelidikan. Penyelidikan ini kan sesudah nanti terakhir Rudiana dipanggil, baru kami gelar nanti kan gitu kan. Diundang gelar untuk menentukan kan gitu kan, apakah cukup bukti untuk naik menjadi sidik, ada tindak bidananya atau tidak kan gitu kan. Nah ini Pak Kapuri sudah memerintahkan, dilakukan pemeriksaan turun baris krim di Rwaskum dan Rupam. Ini merupakan satu perkembangan yang sangat baik. Tentu tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian terhadap semua proses yang sudah dilakukan. Akan ada dua kemungkinan, proper dan improper. Kalau proper berarti semuanya benar, tidak ada masalah. Tapi kan masih dipertanyakan ini. Kemungkinan kedua adalah tidak proper atau tidak banyak kesalahan. Nah itu nanti akan dikualifikasi kesalahannya itu. Kesalahan apa? Administrasi? Kesalahan prosedur? Kalau improper, implikasinya bagaimana? Apakah pada status hukum terpidana saat ini? Atau seperti apa Pak Arief? Ya seperti yang terjadi pada pagi. Dilakukan peradilan ternyata salah prosedur. Kemudian kalau ternyata dugaan-dugaan yang selama ini dilontarkan, terjadi tindakan kekerasan di dalam pemeriksaan. Jadi kan merupakan satu tindakan yang tidak boleh terjadi di dalam proses penyidikan. Diketahui Ibtu Rudiana bersama teman-teman penyidik kasus Wina Cerabon. Tahun 2016 diduga telah diperiksa oleh tim Suska Polri. Selesai menjalani pemeriksaan oleh tim Sus di Mabes Polri, bagaimanakah nasibnya ke depan? Sebelumnya, dikabarkan bahwa Ibtu Rudiana bersama dengan Aris Papua dan Gugun Gumilar tengah diperiksa secara insentif oleh penyidik di Mabes Polri. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardi Malsane, tidak menampik jika kliennya tersebut sudah berada tiga hari berturut-turut di Mabes Polri. Menurutnya, tidak hanya Ibtu Rudiana, namun penyidik di kasus Wina Cerabon tahun 2016 silam turut diperiksa di Bares Krim Polri. Terbaru ada kabar yang beredar bahwa setelah pemeriksaan Ibtu Rudiana bersama teman-teman penyidik tahun 2016 lalu, di Bares Krim Polri akan ditahan. Hal ini berdasarkan informasi saat Yasin kuasa hukum Sakatatal saat melakukan siaran langsung di TikTok beberapa waktu lalu. Bahkan kuasa hukum Sakatatal tersebut terang-terangan menyebut bahwa Ibtu Rudiana bersama teman-teman yang diperiksa bisa terancam hukuman pidana dan masuk bui. Insya Allah, Ibtu Rudiana, Aris Papua, dan Gugun masuk bui walaupun belum secara konkret disampaikan. Tapi insya Allah, mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang. Ujar Yasin. Ia mengatakan, meskipun itu baru segedar kisi-kisi, tetapi informasi yang didapatkan itu berasal dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin juga menyebutkan bahwa Ibtu Rudiana bersama teman-temannya akan menggantikan posisi tujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara. Kalau besok Ibtu Rudiana CS di Borgol, maka insya Allah tujuh terpidana akan keluar dari bui. Ujar Yasin. Jika terbukti bersalah, Ibtu Rudiana bersama teman-temannya akan disidang etik. Kuasa hukum sekat tata lapun akan meminta dilakukan PT DH atau pelaksanaan upacara tidak dengan hormat. Terkait dengan hal ini, penyidik Polri telah melakukan tugasnya dengan benar dan transparan. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Telah pengumpulan bukti-bukti tersebut dari para saksi yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Barulah bisa dilihat siapa saja yang sebenarnya bersalah dan berbohong dan menunjukkan kebenaran. Demikianlah informasi mengenai kemungkinan Ibtu Rudiana akan ditahan usai menjalani pemeriksaan di Bares Krim Polri. Eka Bares Krim Polri Komjen Susno Duwaji menyoroti kabar bahagia Pegi Setiawan yang penangkapannya resmi tidak sah secara hukum dalam kasus Vina Cirebon. Kabar ini disampaikan oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung untuk mengumumkan hasil putusan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan pada Senin 8 Juli 2024. Susno Duwaji menyampaikan apresiasi kepada Hakim Eman Sulaiman yang sudah menegakkan keadilan dalam upaya penyelesaian kasus Vina Cirebon yang melibatkan Pegi Setiawan ini. Meski Pegi Setiawan resmi dinyatakan tak bersalah, Susno Duwaji menilai bahwa tugas Polri masih belum selesai terkait kasus Vina Cirebon. Yang menyatakan bahwa ada hal yang masih harus dilakukan oleh Polri, yakni mengungkap sosok asli Pegi Setiawan alias Perong yang memang sejak awal tercatat sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Nah, bukan berarti Polri selesai tugasnya. Apa tugasnya Polri harus mencari siapa itu Pegi Perong yang sebenarnya ungkap Susno Duwaji dalam tayangan di akun Youtube Kompas TV. Susno Duwaji menyampaikan agar Polri menunjukkan foto Pegi alias Perong. DPO kasus Vina Cirebon secara transparan kepada masyarakat luas. Tak hanya itu, Susno Duwaji juga meminta agar Polri transparan terkait identitas Pegi alias Perong mulai dari pekerjaan, alamat, tempat tanggal lahir, dan lain-lain yang berkaitan dengan DPO tersebut. Cocokkan saja itu DPO-nya, tunjukkan saja kepada publik ada nggak di DPO itu tertulis nama Pegi alias Perong. Pekerjaan, alamat, tempat tanggal lahir, dan sebagainya, kata Susno Duwaji. Ada pun alasan Susno Duwaji meminta agar Polri terang-terangan ke publik soal ciri-ciri DPO ini adalah agar publik membantu mencari sosok Pegi alias Perong yang asli. Susno menyampaikan bahwa ia tak ingin di atas kebahagiaan Pegi Setiawan Cirebon masih ada keluarga korban yang sedih karena pelaku asli belum tertangkap. Sampaikan kepada publik supaya publik juga ikut cari, karena ada tiga itu dicari supaya keadilan tegak, ujar Susno Duwaji. Kita tidak mau keluarga korban bersedih hati karena pelaku sebenarnya tidak tertangkap, tuturnya lagi. Kabar bahwa penangkapan dan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka utama kasus Pina Cirebon tidak sah secara hukum ini berlangsung menyita perhatian publik. Pasalnya, sejak awal tak sedikit masyarakat yang meminta agar Pegi Setiawan dibebaskan. Hal tersebut berdasarkan sejumlah bukti dan kesaksian yang menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan Pegi dalam kasus Pina Cirebon. Keluarnya putusan hakim dengan hasil tersebut membawa angin segar bagi masyarakat yang selama ini menanti keadilan untuk Pegi Setiawan. Bahkan, Susno Duwaji juga sampai memberikan dua hormat untuk hakim Eman Sulaiman yang nilainya telah mampu bersikap objektif menangani perkara sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dalam kasus Pina Cirebon. Susno Duwaji, eks kabar es krim Polri, sindir pedas pihak penyidik Polga Jawa Barat, usai putusan pra-peradilan menyatakan Pegi Setiawan bebas tersangka kasus Pina Cirebon. Susno Duwaji pun dengan lantang menyebut jika dirinya seorang kepala Polri akan mencapot penyidik dan Pol Dajabar. Terutama, ditreskrimon Pol Dajabar yang menangani proses penyidikan kasus pembunuhan Pina dan Eki dan menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Hal itu diungkap Susno Duwaji dalam bincang bersama ahli pidana, Jamin Ginting di Youtube Kompas TV. Terima kasih telah menonton!